Pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini. Kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kertasura, dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan, dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi kompani Belanda. Akibatnya timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangku Bumi yang mengobarkan perlawanan terhadap kompani beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Pate Pringgoloyo. Untuk mengakhiri perselisian tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti yang ditanda tangani pada Kamis Kliwon tanggal 13 Februari tahun 1755 menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadi Nengrat dan Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadi Nengrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III. Sementara Ngayuk Jokarto atau Laisim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangku Bumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Ya pemirsa untuk video kali ini akan bercerita kisah singkat dari Sultan Hamengku Buwono I. Untuk melengkapi kisah tersebut Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya yang berjudul Pangeran Sambernyowo yang mana linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelumnya bila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik saran serta koreksi silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rahayu hum swastiastu namu buddhaya salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Dikenal dengan nama Pangeran Mangku Bumi, pendiri dan pembangun keraton Yogyakarta ini lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama Bendoro Radenmas Sujono. Pangeran Mangku Bumi merupakan putra Sunan Amangkurat IV melalui garu selir yang bernama Mas Ayu Tejowati. Kelak sebagai peletak dasar budaya Mataram, beliau akan memberi warna dan roh tidak hanya bagi lingkungan keraton tetapi seluruh masyarakat Yogyakarta. Sedari kecil, Bendoro Radenmas Sujono dikenal sangat cakep dalam olah keprajuritan. Beliau mahir berkuda dan bermain senjata. Selain itu, beliau juga dikenal sangat taat beribadah sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa. Berkat kecakapan itulah ketika paman beliau yang bernama Mangku Bumi meninggal pada tanggal 27 November 1730. Beliau lalu diangkat menjadi pangeran lurah, yaitu pangeran yang dituakan diantara para putra raja. Kelak ketika sudah dewasa, beliau juga menyandang nama yang sama dengan pamannya. Bendoro Radenmas Sujono kemudian lebih dikenal sebagai pangeran Mangku Bumi. Mengenai ketaatan beribadah pangeran Mangku Bumi secara rinci dikisahkan dalam serat Cebolek. Di situ digambarkan mengenai kebiasaan beliau puasa Senin Kamis, sholat lima waktu dan juga mengaji Al-Quran. Dalam serat itu pula dikisahkan bahwa beliau gemar mengembara dan mengadakan pendekatan dengan masyarakat serta memberikan pertolongan kepada kaum yang lemah. Sifat beliau ini menghasilkan kesetiaan yang mendalam diantara para pengikutnya. Pada tahun 1746 ketika mengangkat senjata melawan VOC, pangeran Mangku Bumi memiliki pengikut sebanyak 3.000 prajurit. Pada tahun 1747 jumlahnya meningkat pesat menjadi 13.000 prajurit. Dimana diantaranya terdapat 2.500 prajurit berguda. Kesetiaan dan kesediaan mengikuti beliau ini kemudian meluas hingga ke masyarakat umum pada tahun 1750. Di era tahun 1740-an adalah masa-masa berat bagi Bumi Mataram. Pemberontakan Meraja Lela dimulai dengan geger pecinan yang dipimpin oleh Sunan Kuning dibantu Pangeran Sambernyowo hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo sendiri pada hari-hari selanjutnya. Akibatnya keraton harus berpindah dari Kartosuro ke Surokarto pada tanggal 17 Februari 1745. Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyowo, Raja Mataram saat itu Susuhunan Paku Buwono II mengadakan sayembara yang disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Mangku Bumi kemudian bermaksud untuk mengendalikan pesisir utara Jawa sebagai langkah strategis mengurangi pengaruh VOC di Bumi Mataram. Akan tetapi, akibat pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Pateh Pringgoloyo yang didukung oleh VOC, langkah Pangeran Mangku Bumi menemui jalan buntu. Atas dasar peristiwa tersebut, Pangeran Mangku Bumi kemudian memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan memulai serangan terbuka terhadap VOC. Keputusan tersebut menuai dukungan dari Pangeran Sambernyowo. Bersama Sambernyowo, Pangeran Mangku Bumi berhasil membebaskan beberapa daerah dari cengkraman VOC. Di sisi lain, pada akhir tahun 1749, kondisi kesehatan Paku Buwono II semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi ini sehingga muncul traktat yang berisi penyerahan Kerajaan Mataram seluruhnya kepada VOC pada tanggal 16 Desember 1749. Hanya selang beberapa hari, Paku Buwono II wafat dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Paku Buwono III. Mengetahui adanya kesepakatan tersebut, maka Pangeran Mangku Bumi dan Sambernyowo semakin sengit bertempur. Akibatnya, garis depan VOC terdesak dan pasukannya banyak yang tewas. Hanya dalam hitungan bulan, hampir seluruh wilayah Kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangku Bumi. Kegagalan menghadapi perjuangan Pangeran Mangku Bumi ini mengakibatkan Gubernur Jawa Utara Baron Van Hohendroff mengundurkan diri. Selain itu, Gubernur Jenderal Baron Van Hohendroff yang berkedudukan di Batavia juga turut merasakan tekanan atas kekalahan tersebut. Baron Van Hohendroff kemudian jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Berikutnya, tampuk kepemimpinan Gubernur Jawa Utara yang berkedudukan di Semarang diserahkan kepada Nikolas Harting. Perubahan kepemimpinan VOC ini membawa perubahan dalam corak penyelesaian masalahnya. Harting yang dikenal supel dan lancar berbahasa Jawa mendapatkan ide bahwa untuk menyelesaikan masalah ini hanya bisa didapat dengan cara mendekati Pangeran Mangku Bumi dan menawarkan jalan perdamaian. Sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka Harting mengutus seorang keturunan Arab bernama Sheikh Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Tuan Sarib Besar untuk menawarkan jalan perundingan kepada Pangeran Mangku Bumi. Pada tanggal 23 September 1754, pertemuan antara Harting dengan Pangeran Mangku Bumi membuahkan hasil. Kesepakatan yang diperoleh merupakan rancangan awal perjanjian yang kemudian dikenal sebagai palihan nagari. Hasil kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal dan Paku Buwono III. Kata sepakat dari Paku Buwono III diperoleh pada tanggal 4 November 1754. Kemudian butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian yang disebut dengan nama Perjanjian Giyanti. Puncaknya pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait. Dengan ditanda tanganinya perjanjian tersebut, babak awal Kesultanan Yogyakarta dimulai. Pada hari Kamis Pond 13 Maret 1755, Pangeran Mangku Bumi dinobatkan sebagai Raja Pertama Ngayokjo Kartoha di Ningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dalam babat nitik Ngayokjo digambarkan mengenai kebijaksanaan dan kearifan Sultan Hamengkubuwono I. Juga disebutkan mengenai kecerdasan beliau terkait ilmu tata kota dan arsitektur. Dalam menentukan posisi keraton Yogyakarta, menurut catatan itu beliau mempertimbangkan letak dan keadaan lahan agar berpotensi menyejahterakan dan memberi keamanan untuk penduduk Yogyakarta. Keraton Yogyakarta yang berdiri kokoh hingga saat ini menempati posisi yang sangat strategis. Terdapat batas-batas alam berupa Kali Code di sebelah timur dan Kali Winongo di sebelah barat. Di sebelah utara dibatasi oleh Gunung Merapi, sementara di selatan berbatasan dengan pantai Laut Selatan. Arsitektur keraton Yogyakarta sendiri sepenuhnya dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang juga merupakan arsitek keraton Surakarta. Tidak hanya tata ruang dan bangunannya, semua hiasan bahkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di kompleks keraton dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai filosofis dan spiritual yang tinggi. Selain komplek keraton, Sri Sultan Hamengkubuwono juga membangun komplek istana air Taman Sari. Atas hasil karya serta karakter kuat Sri Sultan Hamengkubuwono I, sejarawan menjuluki beliau sebagai a great builder sejajar dengan Sultan Agung. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I bagi Yogyakarta begitu besar, beliau mencetuskan konsep watak satrio seperti nyawiji, greget, sengguh, dan oramingguh. Konsep-konsep luhur ini menjadi credo atau prinsip bagi prajurit keraton, abdi dalem, dan juga gerak tari yang disebut joget mataram. Sri Sultan Hamengkubuwono I juga mengajarkan falsafah gulung gilik manung galing kaulogusti, hubungan yang erat antara rakyat dengan raja dan antara umat dengan Tuhan. Serta Hamemayu Hayuning Bawono menjaga kelestarian alam, semuanya menjadi nilai-nilai utama yang menjadi pedoman karakter, tidak hanya bagi keraton tetapi juga untuk masyarakat Yogyakarta. Dalam bidang seni, peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I diantaranya adalah Beksan Lawung, Tarian Wayang Wong Lakon Gondowardoyo, Tarian Eteng, dan Seni Wayang Purwo. Sri Sultan Hamengkubuwono I wafat pada tanggal 24 April 1792 dimakamkan di Astono Kasuargan Bajimatan Imogiri. Sri Sultan Hamengkubuwono I dianugerahi pahlawan nasional atas jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan jati diri bangsa Indonesia. Demikianlah kisah singkat Sultan Hamengkubuwono I. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, hum swastiastu, namo budaya, salam kebajikan.